selamat menikmati bisa kita lihat disini ada piringan cakram tipe piringan ini adalah ventilasi bisa diidentifikasi dengan rongga-rongga yang berada di tengah sini kemudian disini ada yang namanya kaliper kemudian disini ada yang namanya bracket kaliper kemudian langsung saja kita bongkar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terdapat komponen-komponen yang berada di dalamnya seperti komponen yang berada di dalam kaliper terdiri dari piston berfungsi sebagai menekan dari kampas rem cakram beginilah penampakan dari kampas rem dari cakram nah kemudian disini ada yang namanya seal piston perlu diketahui bahwa kaliper ini bertipe berarti berfungsi yang dalam artian hanya satu piston yang menggerakkan kampas rem yang menekan yang menekan kampas rem kemudian disini ada yang namanya selang hidrolik disini kemudian disini ada yang namanya bleeder atau penyetel angin untuk membuang angin mungkin ini saja yang dapat saya perkenalkan dari komponen-komponen komponen-komponen rem depan dari mobil apabila ada kurang ataupun salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Torik Abdul Aziz saya dari BLK Balikpapan Sepinggan disini saya akan mempresentasikan pelajaran tentang sistem pengereman pada mobil yang berupa sistem teromol langsung saja selamat menikmati 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 dari sistem brake atau brake system yang di sini ada kampas ya ini kampas bahannya nanti bahannya bisa dicek di Google kemudian di sini ada sepatu sepatunya sepatu kampas kemudian di sini ada ada sistem pengereman tangan untuk pengereman tangan kemudian disini ada pin yang bisa menahan dari sepatu ini untuk supaya tidak lepas-lepas di saat kita memasangnya kemudian di sini ada kabel handbrake tuas handbrake atau kabel rem kemudian di sini ada satu lagi apa itu namanya return spring supaya saat kampas menyentuh atau membuka dia akan mengembalikan posisinya ke sedikit mula kemudian di sini nah ini 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 adalah tromolnya tromolnya seperti ini penampakannya seperti mangkok bakso Oke langsung saja kawan-kawan kita bongkar langsung kita racik kembali Oh iya ini saya hampir lupa sudah lupa sudah lupa sudah lupa ini namanya saw adjusting fungsinya untuk menyetel menyetel kampas paling ya menyetel handbrake Oke langsung saja kita racik atau kita rakit tidak apa-apa sip gitu nah boleh aku tenang weh nah sebelum kita lanjut kita harus mempersiapkan alat-alatnya yang yang namanya apa SST special tools S nya atau lagi nah seperti ini penampakannya teman-teman ini fungsinya yang mana buat apa ini Mas yang mana yang ini Oh ini buat ngongkek per ngongkek per kemudian ini alatnya biasanya untuk di sini Mas di sini di colok fungsinya itu nah kalau yang ini fungsinya yang di sini Mas mau ngongkek per lagi Oh ya langsung saja Mas hai 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 fulád kemudian kita pasang penahan dari sepatu supaya tidak goyang-goyang mobilnya ya begini kawan-kawan cara pemakaiannya terus disokro disokro sip begini penambahannya kemudian kita pasang lagi yang ini kawan-kawan nah kita pasang pernya per return spring enggak usah pakai apa apa uping juga enggak apa-apa mas kuat tangan kuat kemudian kita pasang ini apa itu namanya oil apa so adjusting so adjusting so adjusting so adjuster ini ini katanya mas katanya mas diki buat apa menyetel mas ini kita pasang kita pasang ini kita pasang kita pasang kunci sst kemudian tromolnya kita pasang ini nanti nanti kalau turunan itu kayak kemudian kita pasang rodanya teman-teman sekian dari saya apabila ada kurang atau kesalahan saya mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya karena kalau manusia tidak salah itu manusia yang tidak normal sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh